Halo kan, dan di depan kita sudah ada Redmi Note 9, yang dimana untuk harga bekasnya sudah mulai turun. Dan disini aku akan berbagi pengalaman selama 2 minggu pemakaian memakai Redmi Note 9 ini. Apakah sudah mulai terlupakan atau masih jadi yang terbaik di kelasnya? Oke, kita akan bahas. Tapi sebelumnya yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. Redmi Note 9 ini umurnya masih muda guys, jadi pertama kali diluncurkan itu pada tahun 2020, sekitaran bulan April. Dan disini aku dapat ya untuk harga bekasnya itu sekitaran 1,7-1,8 juta untuk yang varian 4x64GB. Tapi tentu untuk harga bekas setiap daerah itu berbeda-beda guys, tergantung juga dengan kondisi dan juga kelengkapan. Yang pertama kita bahas dulu di bagian desain. Untuk di bagian desain, yang paling saya suka disini adalah letak kameranya dan juga bodinya yang menurut saya nyaman dikenggam. Ya dengan desain seperti ini menurut saya sudah cakep-cakep aja ya. Apalagi untuk pepotnya itu hanya 199 gram. Jadi tidak berat dan juga tidak terlalu tebal. Jadi saya disini sangat suka sekali di bagian desainnya. Memang benar untuk seri Note itu selalu nyaman dikenggam. Nah tapi disini untuk backdoornya itu gampang sekali ya tertempel sidik jari. Nah jadi kalau kalian lihat disini, untuk sidik jarinya itu terlihat sekali. Yang kedua adalah di bagian layar. Layar di hape ini masih menggunakan IPS LCD. Dan untuk settingan memutar Youtube hanya mentok di 1440 pixel dengan 60 fps. Dan juga belum ada dukungan HDR ya teman-teman. Tapi untuk kualitas warna sih menurut saya cukup oke. Detail kontras, warna dan saturasi menurut saya ini lebih dari cukup. Warnanya pas dan tidak pucat. Nah disini kita cek ya untuk di bagian multi touchnya. Dapat berapa multi touch di hape Redmi Note 9 ini. Oke kita cek disini. Kita coba tambahkan 5 jari. Oke 10 jari. Dan maksimal 10 jari guys. Jadi ini udah mantep ya teman-teman. Coba kalau kita touch di bagian layar. Apakah ada ghost touch atau the light touch. Oke aman-aman aja ya teman-teman. Oke jadi untuk layarnya ini responsif dan juga mantap lah. Untuk kamera gimana bang? Ternyata untuk di bagian kamera ini yang paling saya suka sekali. Kamera utamanya itu sebesar 48 megapiksel. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya oke. Detailnya lumayan. Dan untuk sesuai harga ini sudah bagus sih menurut saya. Oke jadi kita lanjut di bagian performa. Untuk Redmi Note 9 ini memiliki prosesor Helio G85. Yang dimana kalau kita coba untuk game Apex Legends. Disini mendapatkan grafis maksimal di seimbang ya teman-teman. Dengan frame rate yang tinggi. Lalu disini kita coba untuk rata kanan aja. Dan kita lihat nanti seberapakah fps yang akan didapat. Dan kemarin aku juga udah nyoba game Mobile Legends. Dan hasilnya nyaman-nyaman aja. Lancar-lancar aja. Terutama yang paling oke tuh di bagian touchscreennya. Jadi ini di bagian touchscreennya itu responsif. Sensitifitasnya ini saya suka. Dan ini mirip dengan sensitifitas layar di Redmi Note 10. Jadi cocok nih buat yang suka face hand ya guys ya. Untuk sensitifitasnya itu sat-sat-sat-sat. Mantap pokoknya. Oke disini teman-teman. Lihat untuk fpsnya ada di sebelah kiri atas. Tapi untuk mentoknya ini kayaknya hanya di 30 fps guys. Karena untuk grafik maksimalnya itu hanya di 30 fps ya tadi ya. Tapi menurut saya ini sudah nyaman sekali ya. Meskipun gambarnya agak burik ya teman-teman. Tapi ini nyaman banget buat dimainin. Dan juga responsif layarnya oke. Nanti kita bakal coba untuk satu game lagi. Yaitu adalah game Viva. Kita lihat apakah nyaman-nyaman aja memakai HP ini. Ini cocok banget ya buat kalian yang suka dengan settingan biasa-biasa aja. Namun lancar dan tidak terlalu mementingkan grafik. Ya HP ini cukup recommended lah. Nah yang kedua kita coba untuk game Viva. Kita lihat untuk grafiknya dapet apa aja guys. Oke kita cek di grafik ya disini. Untuk setting grafisnya bisa disedang. Resolusinya standar. Frame ratenya juga maksimal di 30 fps. Dan kurang lebih seperti itu guys. Kita coba aja langsung untuk main gamenya. Kita main yang live online ya teman-teman. Untuk fpsnya sama. Nanti kalian bisa lihat yang di bagian atas belak kiri. Karena disini untuk settingan grafiknya hanya bisa mentok di 30 fps. Tapi tidak apa-apa. Kita bakal coba apakah tetap mulus. Ada lag atau tidak. Apakah ada stutter dan lain sebagainya. Oke kita coba untuk main guys. Ya dan untuk fpsnya menurut saya cukup stabil ya. Di 30 fps. Turun-turun hanya di 27 fps. Dan meskipun main di 30 fps. Ini juga menurut saya masih mulus. Aman-aman aja guys. Dan lancar-lancar aja. Terlihat ringan. Memang karena untuk grafiknya itu bisanya mentok hanya di standar. Tapi ya menurut saya ini sudah oke. Karena lancar ya. Tidak nge-lag-nge-lag atau tidak ada patah-patah. Overall buat nge-game dengan settingan ringan ini mantap. Lalu untuk di bagian baterai. Baterainya itu awet guys. Sebesar 5020 mAh. Dan juga sudah dilengkapi dengan fast charging 18W. Intinya untuk kegiatan sehari-hari. Jika hanya memakai sosmed aja ini bisa bertahan seharian. Ya untuk baterai di HP ini bisa tergolong awet. Nah ini adalah fitur yang ditonjolkan di bagian dusnya. Di Redmi Note 9. Yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama di bagian kamera. 48MP. Baterai 5020 mAh. Lalu untuk layarnya 6,53 inch Full HD Plus Dot Display. Dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan juga untuk prosesornya Helio G85. Nah tapi disini sayangnya untuk perekaman video. HP ini tuh masih mentok hanya di 1080p dengan 30fps. Jadi belum support di 60fps maupun di 4K. Tapi untuk urusan video. Tenang aja untuk HP ini sudah ada stabilisernya. Jadi kalau kalian buat jalan-jalan. Hasil videonya ini stabil guys. Nah jadi untuk hasil videonya seperti ini teman-teman. Sudah ada stabilisernya. Jadi kalau untuk perekaman video seperti ini. Ini mulus ya. Untuk di bagian zoomnya juga smooth. Seperti digital zoom. Ini mantep sih. Dan ini untuk kecepatan fokusnya. Jadi teman-teman bisa lihat disini. Oke lumayan cepat. Tapi memang bukan tercepat. Ini tanpa saya pencet layar sama sekali. Jadi saya biarkan untuk tes kecepatan melacak fokusnya. Ya jadi kurang lebih seperti itu untuk review singkat saya pada kesempatan kali ini. Jadi menurut saya ini HP yang merata di semua sektor. Jadi ini cocok buat teman-teman yang suka buat sosmed santai. Ngecam ringan. Baterai awet. Desain yang menurut saya cukup oke. Di bawah harga 2 jutaan. Ya mungkin masih bisa jadi pilihan. Buat meminang Redmi Note 9 di tahun 2022. Walaupun sudah banyak HP Xiaomi yang sudah keluar. Tapi tetap untuk Redmi Note 9 ini mempunyai ciri khasnya sendiri. Dan mungkin segitu dulu dari ruang senja ID. Jika ada pertanyaan. Kalian bisa komentar aja di kolom komentar. So kali ini ruang senja ID pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. And see you next video. Bye bye.